Intro Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi Ufaya Bancarbasin melaksanakan kompetisi debat ekonomi dengan tujuan meningkatkan eksistensi Ufaya serta mengembangkan potensi peserta dalam berpikir kritis. Sementara itu, dalam babak final, kegiatan debat ekonomi berlangsung sangat kompetitif, kritis, dan sengit. Ini terlihat saat para peserta melakukan debat seperti tim dari Mandua Banjarmasin yang mempresentasikan materi debat kali ini. Dari mata depan kita saat ini, Dewan Juryangtau ini berlaku zaman di mana pandemi saat ini berlangsung dan di mana Dewan Juryangtau ini menjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan melakukan PPT online, bahkan Dewan Juryangtau menurut jatuh yang ada. Bahwa menurut jatuh yang ada, Bank Digital sendiri, Dewan Juryangtau ini mendominasi pembayaran online tersebut yang berarti Dewan Juryangtau, finansial teknologi ini hadir, sangat membantu dalam hal tersebut. Makanya limitasi yang kami berikan di sini, Dewan Juryangtau ini, menginginkan adanya pemahaman secara kemarin mengenai finansial teknologi itu sendiri, bukan hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, Dewan Juryangtau ini, itulah yang menjadi ketidakpemahaman dari tim kontras sendiri. Menurut juga argumentasi kami, Dewan Juryangtau ini, oleh sebab itulah perlu adanya pemahaman terhadap musim perdebatan kita saat ini. Pada kesempatan itu, Ketua Panitia pelaksana kegiatan debat ekonomi menyatakan, semuanya telah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Selain itu, berlangsung secara kompetitif dan sportif, karenanya Ketua Panitia berharap ke depannya acara seperti ini dapat dilaksanakan kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Nah, sedangkan untuk debat sendiri, kami melihatnya bahwa akibat dari pandemi ini, diwa kompetisi dari anak-anak sekolah ini kurang gitu. Jadi, dengan diadakannya debat ini, semoga mereka semangat lagi gitu. Bahwa sebenarnya debat, apa, bomba yang diadakan setiap universitas itu pasti tujuannya baik untuk mereka. Tema yang kami angkat sendiri itu berhubungan dengan ekonomi tentunya. Dan juga kami mengincar untuk generasi Z, apakah mereka itu kritis dengan kondisi di Indonesia sekarang saat pandemi terutama di sektor ekonomi sendiri. Setelah melalui babak penyisihan Sabtu-Pekan lalu, dilanjutkan semifinal dan final di hari Senin kemarin, hasil akhir Dewan Juri memutuskan SMK Telkom Banjarbaru sebagai juara pertama mengalahkan SMA Negeri 7 Banjarmasin yang harus puas di posisi kedua di susul Mandua Banjarmasin di posisi ketiga. Ada pun topik yang diperdebatkan terkait peranan virtual bank dalam dunia finansial teknologi di Indonesia. Sementara best speaker diraih oleh Ahmad Rijal dari Mandua Banjarmasin serta SMK Harapan Bangsa Kurau sebagai pemenang yel-yel terbaik. Dalam acara ini juga dilakukan pembagian door prize untuk seluruh peserta, pendamping, dan supporter sebagai bentuk apresiasi panitia akan keikut sertaannya dalam gelaran kegiatan tersebut. Bank Kalsol turut berpartisipasi sebagai sponsor bersama dengan Base Maya Synergy dan didukung pula oleh Rektor Universitas Ahmad Yani, Dr. Insinyur H. Hastirullah Pitrah. Murtasiyah, Banjar TV.